Ini bisa cepat untuk dapetin satu dulu. Kalau sampai dia gagal untuk dapetin di awal... Mungkin Evos mereka bakal... Sama sekali. Tapi di area atas dari crit. Aku coba ditargetkan terlebih dahulu untuk Jason namun Jason. Masih bisa di cover oleh seorang, Don. Dan tidak akan ada first blood sejauh ini. Selama satu menit berjalan. Tengahnya bakal dikasih kromer. Iya, sekarang aku udah belajar deh kayak gitu. Udah ya? Udah. Jadi aku mainin biasanya menit kedua kalau ada yang clear. Tapi, oh Don. Bangal coba ditahan di area depan terlebih dahulu. Dan Jason berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle objektif. Cuman kita belum tahu nanti efisien kali. Item-item defense yang bakal di build up oleh Veldora. Iya. Sementara kali ini udah mulai terlihat susu Jin juga di area midnya. Sudah dikeluarkan satu buah shadow kill. Hanya mencicu di tangan seorang crit aja. Respect dengan adanya perfect match. Dan juga Fatal Link dari seorang violence nanti. Sementara itu dengan turtle yang kedua. Yang akan kita lihat apakah kontes. Langsung dilakukan oleh pemain-main dari EVOS icon kali ini. Bakal coba didapatkan. Atau Araki akan mendapatkan. Uh, tapi kali ini ada satu buah Fatal Link. Connect dari seorang violence. Sementara ada satu buah altar juga. Dan Jason masih bisa mendapatkan turtle yang kedua. Untuk tim Araki. Sementara Don cukup thank you menahan pergerakan dari seorang fansong. Di area A bawah. Don sepertinya akan menjadi inceran. Namun Sud Sujin melihat ada pergerakan. Dari seorang Okta yang langsung respect. Dengan adanya satu buat sword shadow. Karena kalau dia sampai ngincir ke arah threat kedua. Kemungkinan besar dia yang bisa dipick off. Iya. Dan kita bisa melihat betapa sakitnya damage yang diberikan oleh Doma. Oke tapi fun strong mencoba untuk menarik arah Okta. Namun akan ada backup yang baik. Dari seorang violence. Namun tidak akan ada follow damage. Dari Doma. Karena tidak mau mengambil resiko seperti Doma. Bahkan informasi sudah masuk ketika. Jason kali ini sudah mulai masuk ke perkarangan. Dari jungle yang dimiliki oleh EVOS icon. Dan fun strong mencoba untuk menahan di area depan. Memang gak punya ammo vended. Tapi masih punya drone walking yang untuk menahan. Searah Jason tapi. Posisi dari pemain-pemain EVOS icon. Ya jangan lupa tadi. Orange buff. Diampil tadi. Diambil oleh Jason. Memangkan Veldora kali ini. Mau gak mau. Masih harus main sabar juga. Susu Jin gak punya orange buff. Jadi gak akan ada damage tambahan. Betul. Dan ini bahkan. Dua lawan tiga ya di top lane. Iya. Kalau sampai gak waspada bahwa ada Okta. Itu sekali tarikan dari Fatal Link. Akan sangat berbahaya. Iya. Tapi Veldora lihat. Sudah mulai menahan damage yang dimiliki oleh seorang Okta. Dan bahkan violence mulai datang kali. Namun Veldora. Akan menjadi first blood jatuh ke tangan. Seorang peranata kali ini. Bahaya loh. Iya. Mungkin keleluasaan ya dari Jason. Sekarang dengan Lance Roddy. Apalagi di sini duel antara Assassin. Gimana dengan keunggulan Dimensi Nenya yang pakai oleh Jason. Objektif lebih memungkinkan untuk dimenangkan oleh RRQ Sena. Dan sekarang Veldora hanya bisa melihat saja. Karena untuk follow up damage-nya. Ini masih bakal terlambat. Kalau kita melihat dari minimapnya di top lane. Itu ada Farapis. Wow. Dan lagi-lagi ada perfect turtle yang diamankan oleh RRQ Sena kali ini. Susu Jin. Bakal coba untuk melakukan clear cepat. Tapi masih ada Quad Shadow. Namun Veldora masih punya Fatal Link kali ini. Apakah bakal coba ditarik. Tapi ternyata tidak perlu. Karena damage dari Jason cukup. Untuk memilih shadow kill selama beberapa menit ke depan. Dan sudah ada attack penetration. Dimana Malefic Roar di tangan Sonosu Suji. Namun apakah damage-nya cukup. Kita belum melihat item defense apa yang sudah jadi dari Arak ya. Setelah itu dia geng. Dilakukan oleh RRQ Sena. Salah melewati rumput. Dan bahkan di dalam rumput ada Lunox 4. Dengan perbedaannya. Berhadapan dengan Matrix yang dimana. Sudah memiliki satu BOD. Damage dan Nibiru. Ini sudah lumayan sakit. Ya. Dan ini cukup menarik. Karena posisinya di early kita tahu. Tiga menit awal. Itu Domo benar-benar menghantui Pranata. Tapi semenjak Pranata dapetin 2 point kill. Dari se-goldnya benar-benar menjulang jauh ke arah seorang Pranata. Oke. Dan dari mitinya juga sekarang. Masih saring Talik Uro. Dan mereka harus waspada. Violence. Ini punya kemampuan dengan perfect match dia. Oh tapi tidak akan ada perfect match. Karena sudah ada inisiasi yang cepat. Dari seorang Punchdown dengan satu BOD. I'm offended. Dan di follow up dengan sangat amat baik. Dari main-main Evo Second. Dimana Doma pun. Itu dia ngelakuin poke duluan tadi. Dan itu yang dibutuhkan mungkin dari Evo Second. Ketika mereka ingin memulai team fight. Mereka harus mencari tahu. Violence nya dimana. Karena tarikan dari Fatal Link. Yang paling berbahaya untuk Evo Second. Iya. Tapi terkadang mungkin kita juga. Harus memperhatikan ya. Belum tentu. Gold lane ini. Atau mungkin sisi mid lane nya. Yang bisa jadi ancaman. Terkadang inisiatornya juga jadi ancaman. Dan lihat bagaimana. Zoning yang menghasilkan dari Veldor ini. Sangat-sangat bagus sekali. Oke. Tapi Jason. Berhasil ditemukan oleh seorang Doma. Dan bahkan kali ini Su Sujin mencoba untuk menang. Fatal Link. Terlebih dahulu Fatal Link yang konek. Su Sujin. Berhasil untuk mendapatkan retribusi ke area Lord nya. Namun coba-coba dipaksa team fight. Namun main-main dari Real Q. Benar-benar dipukul Mundo dan dilelutuhkan. Di area river nya. Empat pemain hilang begitu saja. Padahal Fatal Link yang konek tadi. Konek Altar save the day. Lagi-lagi dengan ada konek Altar. Dan posisi dari Purify. Dari seorang Lord yang menyelamatkan hidup pemain-main dari EVOS icon. Ini tadi udah keluar duluan kan. Sebelum bahkan violence nya. Spawn. Sebar. Dan kali ini. Lord yang pertama sudah mulai masuk ke area base. Dari team RRQ Senna. Dan masih bisa di clear dengan cukup cepet tentunya. Oleh pemain-main dari RRQ. Tapi ingat ini adalah EVOS yang mau Gragas masuk. Dan ditarik kali ini Jason. Namun bahkan coba di makeup begitu saja. Masih mencoba untuk bertahan. Tapi Jason. Tidak akan tumbang. Satu Bokal Altar pun. Sekarang semenjak kedatangan adanya Lord. Ini EVOS. Mereka mulai mendominya dari sisi gold nya. Tapi Jason. Sudah melihat adanya Vansrong. Satu buah. Inisiasi akan dilakukan kali ini. Namun wall charge. Dari Dawn. Menahan Vansrong di area depan. Namun belum ada ammo vended dari Vansrong. Jadi sepertinya inisiasi bakal ditahan. Ya. Lihat luasa juga di belakang. Tapi masalahnya. Ini siapa yang melakukan inisiasi terlebih dahulu. Doma. Oke. Kalora bakal coba untuk menahan dia depan. Tapi lihat ada Jason. Sepertinya target yang lebih. Dia akan hilang dari kedua belah tim. Dan sepertinya mereka bakal coba untuk menunggu aja nih. Untuk objektif Lord yang kedua. Tapi cukup mengerikan dari kedua iniciater aku bisa bilang. Wah itu tadi susu jin hampir sama di dalamnya. Dia kalau shadow di sampingnya atlas tadi. Hampir ya. Karena ini mahal banget. Kalau sampai susu jinnya tumbang. Udah pasti haraki mereka bisa mengamankan Lord ini. Tanpa ada retribusi dari seorang susu jin. Tapi dong. Walcharts terpaksa digunakan. Setidaknya tidak akan ada walcharts. Ya. Man strong. Susu jin. Susu jin bakal coba dikejut. Kali ini Jason. Eh. Balik lagi. Tapi Pranata masih punya Nibirus. Ih itu cukup mengerikan untuk seorang susu jin. Tapi buang Nibirus fashion tadi. Berarti untuk peraduan dari lognya nih. Beberapa source besar sudah terbuang. Walcharts keluar tadi. Nibirus juga sudah kebuka. Dan itu informasi yang mahal. Dokument cycle. Iya. Tapi sekarang harus agak sedikit bersabar ya. Karena posisinya. Ini log masih bisa ditarik ulur. Susu jin udah punya endless battle. Iya. Ada true damage. Ada true damage lawan. Dan bahkan Jason sampe respect loh. Bikin Blade Armor. Betul tapi true damage. Iya sih. Akan mengindahkan. Mengindahkan Blade Armor. Dari domanya sih ini yang mau kita lihat ya. Iya. Dari itemnya. Tuh. Still play. Sudah mulai terlihat di depan mata. Tapi hanya dicicil-cicil saja itu. Dicicil sama doma aja. Ilang 2 bar loh. Iya. Dan. Ya crit juga. Dia punya divine glove sekarang. Dia bakal lebih dalam lagi nanti. Dia merasakan Ghostbusters nya. Dan sementara waktu ini akan menjadi Lord yang di reset. Positioning nya. Kita akan melihat. Su jin bakal dapetin korban atau tidak. Semoga juga. Dan kita bisa melihat bagaimana. Ivas mereka mencari ada dimana. Wuh. Serem banget sih sebenarnya. Karena pergerakannya sudah mulai diketahui. Dan pantrong. Mengijak ke arah peranata sepertinya. Namun violence yang akan ditunjuk. Fatalink sudah mulai dibuka begitu saja. Dipaksa untuk dibuka. Dan bahkan tertangkap. Violence. Tapi di arah belakang ternyata Su jin juga hilang. Di tangan seorang Okta. Ini akan menjadi. Call yang sulit. Karena RRQ mereka punya kesempatan. Untuk mendapatkan Lord mereka yang kedua. Wow. Oke. Mungkin Su jin tidak mengira. Ada dua pemain yang berada di bagian rumput. Dekat dengan orange. Pisah tadi soalnya. Iya. Dan ternyata quad shadownya juga belum siap tadi. Dan langsung terpick off. Dengan sangat-sangat cepat sekali. Iya. Dan posisi kali ini. Lihat evos mereka. Terpaksa. Harus melakukan kontes. Sampai nanti Su jin bisa muncul. Tapi sepertinya RRQ tidak mau memberikan hal tersebut. Dan Oh. Okta yang berhasil untuk mendapatkan. Satu Bull Lord nya. Nah. Namun kali ini. Akan mendapatkan trade card. Dari pemain-main evos icon. Sementara hanya Jason saja yang tumbang. Dan apakah Lord ini. Jadi posisi Jason gak bisa memang mencet trade-in. Tapi untungnya. Masih bisa diamankan oleh Okta tadi. Untuk Lord yang kedua. Karena Lord nya ini akan di clear dengan cukup cepat. Tapi Goma. Harus mulai berhati-hati juga. Karena udah mulai berasa nih. Damage dari Okta dan juga Pranata. Dan itu dia mungkin untuk Lord yang akan. Habis sekarang. Iya. Tapi hitungannya jadi cukup mahal. Oh eh Tutsuji. Tutsuji. Kalau coba untuk menahan. Immortality memang pecah. Tapi. Oh. Chidoki yang terbangi. Lo. Untungnya tadi. Jungle nya masih hilang dulu. Tapi kali ini. Lihat Pylance akan coba dikejar. Dengan satu buah kalatan yang sudah mulai muncul. Dan bahkan Immortality pecah. Dari seorang Pylance. Dan tumbang. Dua pemain dari RRQ hilang. Wow. Oke. Dari seorang Pylance kali ini. Sementara Crit. Bakal coba untuk menahan. Don di area depan. Sementara Pranata. Tumpang di tangan seorang. Susuji berhasil untuk mendapatkan double kill. Namun Don. Berhasil dilepas oleh seorang Crit. Tapi apakah. Don. Mampu untuk menahan sendirian kali ini. 10 detik lagi Jason. Tapi Ivo Saiken. Mereka banget berfokus. Terhadap base nya. Dan RRQ. Akan dipulangkan. Di hari pertama. RRQ Sena. Terpaksa. Meninggalkan. MDL Indonesia Season. Yang.